Oke, welcome back to Ruang Intelektual. Kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-20, yaitu argument apple to consequence atau argument yang kebenaran atau kesalahannya itu dibergantungkan kepada konsekuensi argument itu sendiri. Sebenarnya memang ada argumen yang kebenaran atau kesalahannya itu dibuktikan melalui konsekuensinya itu sendiri. Tapi tidak semua kesalahan argumen itu atau kebenaran argumen itu bergantung kepada konsekuensi argumen itu sendiri. Ketika kita menggantungkan kebenaran atau kesalahan argumen itu, maka akan terjadi kesalahan berpikir yang seperti ada pada episode kali ini yang kita akan bahas. Oke, seperti apa konsep umumnya? Mari kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi konsep umumnya itu disini disebutkan kesalahan ini terjadi ketika seseorang meletakkan atau menyatakan akibat tertentu yang tidak relevan dari suatu pemikiran untuk menunjukkan salahnya suatu pemikiran atau keyakinan tertentu. Jadi, hal yang diletakkan atau akibat yang diletakkan itu merupakan hal yang tidak relevan atau ada mutalazum, tidak ada keterkaitan logisnya. Lalu, dianggap sebagai bukti kesalahan argumen itu. Kemudian, konsekuensi yang dipakai adalah hal yang bersifat hipotesis atau sifatnya masih dalam dugaan. Bisa saja benar, bisa saja salah. Nah, argumen seperti ini itu banyak berkeliaran dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu kita perlu membahasnya untuk mengetahui kesalahannya agar kita tidak jatuh pada lubang yang telah kita ketahui. Itulah perlunya kita mengetahui logikal valisi itu agar kita tidak terjebak dalam kesalahan berpikir. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada dua contoh yang saya berikan. Contoh pertama, ada sebuah pernyataan. Kalau setuju dengan teori evolusi, maka kita tidak lebih dari seekor kerah. Berarti, kesalahan teori evolusi itu ingin dibatalkan melalui konsekuensi kita sebagai kerah. Artinya, kalau kita menerima teori evolusi ini, sama saja kita adalah kerah yang awalnya ada, lalu berevolusi menjadi manusia. Nah, itu bentuk pembatalannya yang dipakai dalam pernyataan pertama ini. Kemudian, pada pernyataan yang kedua, kalau kau tidak setuju dengan pertemanan, maka hidupmu tidak akan berarti. Di sini, meletakkan wajahul butlan atau titik pembatalan argumen atau titik pembatalan pernyataan itu melalui ketidakberartian hidup dengan ketidakpercayaan pada konsep pertemanan. Artinya, kalau kita tidak setuju bahwa konsep pertemanan itu ada atau konsep pertemanan itu benar, maka hidup kita itu tidak berarti. Artinya, hidup kita akan berarti ketika kita setuju dengan konsep pertemanan ini. Seperti itu. Nah, kita akan lihat seperti apa sisi cacat dari kedua pernyataan ini atau kedua argumen ini jika ingin dikatakan sebagai argumen pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada 4 catatan plus 1 kaidah yang sebentar saya akan jelaskan bagaimana maksudnya. Nah, catatan pertama yang menjadi perhatian kita adalah kebenaran satu proposisi itu tidak bergantung pada konsekuensinya. Ini hukum asal yang berlaku pada setiap proposisi. Jadi, proposisi itu atau pernyataan itu tolak ukur benar atau tidaknya itu bukan pada konsekuensinya, tapi pada proposisi itu sendiri dibuktikan. Tolak ukurnya ada dua. Apakah sesuai dengan realita ataukah konsisten? Itu yang pertama. Kedua, tunjukkan bahwa akibat itu tidak selalu punya kaitan dengan pernyataan. Jadi, kadang-kadang akibat yang kita letakkan itu sebenarnya tidak punya kaitan. Hanya saja kita yang memaksakan bahwa akibat ini memiliki kaitan tertentu atau kaitan yang kuat dengan pernyataan yang ada untuk dibatalkan. Seperti misalnya konsep evolusi tadi, artinya apa kaitannya antara kepercayaan kita dengan teori evolusi itu sendiri dengan realita bahwasanya kita itu berasal dari kerah. Kan bisa saja realita itu satu hal dan kepercayaan kita kepada satu hal itu adalah hal yang lain. Misalnya tentang teori evolusi tadi, jika evolusi dipahami sebagai manusia berasal dari kerah. Nah, ketika kita meyakini bahwa manusia itu berasal dari kerah, realita itu tidak akan berubah. Karena realita itu terpisah dari persepsi manusia itu sendiri. Walaupun seluruh dunia itu percaya bahwa manusia itu berasal dari kerah, tapi realitanya itu tidak demikian, maka realita itu tidak akan berubah. Seperti misalnya ketika kita meyakini bahwa bumi itu datar atau satu dunia bersepakat bahwa dunia itu datar. Tapi ketika ada bukti empiris atau bukti yang fisik yang tidak bisa lagi dibantah, maka keyakinan satu juta orang atau seluruh dunia itu tidak akan merubah realita bahwasanya bumi itu bentuknya bulat. Itu yang perlu ditekankan pada poin kedua ini. Dan konsekuensi itu kompleks, artinya konsekuensi itu tidak harus linear, tidak harus satu arah. Tapi konsekuensi itu bisa bermacam-macam dan konsekuensi itu kompleks, itu yang ingin ditekankan di sini. Karena konsekuensi itu kompleks, maka kita tidak bisa menjadikannya sebagai tolak ukur benar atau salahnya argumen itu sendiri. Itu yang kedua. Dan ketiga, kebenarannya masih bersifat hipotesis. Artinya ketika kebenarannya bukan lagi bersifat hipotesis, tapi bersifat yakin atau pasti, dan ada bukti-bukti yang mendukung, maka pada saat itu kita bisa mengamalkan pada poin yang keempat, yaitu penolakan dengan konsekuensi itu sah-sah saja dengan syarat adanya keterkaitan logis dan niscaya buktinya. Artinya ketika kita melakukan pembuktian dengan menyatakan kesalahan pemikiran tertentu atau argumen tertentu itu harus mendatangkan keterkaitan logis dan sifatnya itu niscaya. Itulah yang dipakai oleh ulama-ulama kalam dalam mendatangkan bantahan-bantahan kepada syubahat orientalis atau orang-orang di luar agama yang ingin menyerang konsep ketuhanan. Itulah yang diremuskan oleh ulama kalam, salah satunya adalah kaedah yang tertulis di bawah ini. Apapun yang mengantarkan kepada kesimpulan yang bersifat mustahil, maka premis yang menyusun sampai kepada konklusi mustahil itu ikut juga dihukumi sebagai mustahil. Karena kenapa? Nah yang namanya mustahil itu tidak mungkin terjadi. Otomatis, premis-premis yang disusun itu juga tidak akan ada gunanya, tidak akan mendatangkan dampak atau efek apa-apa terhadap suatu tatanan pikiran. Maka itu juga dikatakan muhal, kurang lebih demikian. Jadi pembuktian itu bisa saja dengan proposisi itu sendiri, yang kedua dengan konsekuensi yang ada pada pernyataan itu sendiri. Tapi dengan syarat ada bukti dan akibat itu tidak bersifat hipotesis alias diatas hipotesis, yakni yakin. Oke jadi itu 4 yang menjadi sorotan pada episode kali ini. Oke terima kasih telah mendengar pada episode kali ini. Ada hal yang sangat spesial, yaitu kutipan dari Sayyidina Umar R.A. kepada Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Yaitu kebenaran itu sifatnya kodim, tidak dibatalkan oleh apapun. Artinya kebenaran itu adalah hal yang tidak disebabkan dan tidak dibatalkan karena kebenaran itu sendiri tidak dibuat oleh manusia. Tapi kebenaran itu sudah ada sebelum manusia itu ada. Demikian kalau ada salah kata, mohon dibenarkan di kolom komentar. Kalau ada yang lebih, mohon dimaafkan ataupun yang kurang. Oke, Wallahu Ta'ala A'lam. Terima kasih telah menonton!